Warga Palestina menembakkan retetan roket tanpa henti ke Israel, sementara serangan udara tentara Israel membalasnya dengan menggempur Gaza hingga selasa dini hari 11 Mei. Perang ini terjadi sebagai tanggapan atas eskalasi bentrokan yang dramatis di Yerusalem. Ledakan mengguncang gedung-gedung di seluruh Gaza, sementara sirin roket mengirim orang-orang Israel di banyak kota di selatan untuk berlindung semalaman. Pejabat Palestina mengatakan dua warganya tewas dan lebih dari seratus terluka dalam serangan udara Israel. Di sisi lain, petugas medis mengatakan enam orang Israel terluka oleh roket. Pada hari Senin, sembilan anak termasuk di antara 20 orang yang tewas di Gaza, sementara puluhan roket yang diluncurkan ke Israel banyak yang dicegat oleh pertahanan rudal. Militan Gaza menembaki wilayah Yerusalem untuk pertama kalinya sejak Perang 2014, di mana roket Katiusa telah melintasi apa yang disebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai garis merah. Meningkatnya kekerasan terjadi saat Israel merayakan Hari Yerusalem, yang menandai pendudukannya atas Yerusalem Timur dalam Perang Arab Israel tahun 1967. Eskalasi dimulai dengan konfrontasi di Masjid Al-Aqsa, di jantung kota tua yang bertembok di kompleks yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount, dan bagi Muslim sebagai Baitul Maktis, situs paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina. Dari Gaza Palestina, kontributor Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.